Polisi Ungkap Hasil Tes Urin Andrew Andika, Positif Amfetamin dan Metamfetamin Polres Jakarta Barat menangkap Andrew Andika terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Andrew ditangkap bersama 5 rekannya pada Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Sementara ini polisi masih terus mendalami kasus dugaan narkoba yang melibatkan Andrew Andika dan 5 rekannya. Termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap mereka. Kami dari Satres Narkoba Polda Metro Jakarta Barat pada hari ini melaksanakan kegiatan tes kesehatan dan cek urin terhadap seorang publik figure atas nama inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis. Terkait penyalahgunaan narkoba, ujar kanit narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika dan 5 rekannya dinyatakan positif menggunakan amfetamin dan metamfetamin. Sementara untuk kesehatan fisik, semuanya dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan Alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat. Untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metamfetamin, kata Hamdan. Disinggung mengenai barang bukti yang telah diamankan, Hamdan belum bersedia mengungkap. Menurut Hamdan, nantinya polisi akan menjelaskan secara rincin dugaan penyalahgunaan narkoba ini. Nanti kita jelaskan, imbuhnya. Penangkapan Andre Andika ats dugaan penyalahgunaan narkoba sebelumnya diungkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Andrew dan 5 rekannya ditangkap di 2 lokasi berbeda, di wilayah Bogor dan Jakarta Selatan. AA diamankan, di sebuah tempat tinggal di Bogor. Sekitar sore ditangkapnya. AA sendiri di Bogor ditangkapnya, ungkap Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Chandra Matarohansyah dalam kesempatan berbeda.